Pertemuan ke-24 adalah layar akhir dan kartu Bagaimana menggunakan fitur ini, kapan menggunakannya punya manfaat Apa? Saya ada tipsnya Cepat dulu Apakah itu kartu atau kartu adalah fitur yang bisa kita gunakan Untuk memasang video link Link playlist atau link channel di video yang kita upload Fungsinya untuk mempromosikan link tadi Karena bisa diklik oleh pengguna Akan muncul tanda I, yang kalau diklik bisa muncul sesuai yang kita isi Kita bisa memasang hingga 5 kartu Nanti saya akan kasih tipsnya biar lebih mudah orang untuk mengklik Oke, nah sebelumnya Mengapa fitur ini penting dan layak untuk dicoba? Karena dengan fitur ini, kita bisa meningkatkan view di channel kita Selain itu, sangat efektif untuk menaikkan watch time atau waktu menonton Watch time atau waktu menonton adalah Saat kita berhasil membuat orang berada di YouTube Kalau habis nonton video yang ini, nonton video yang lain Itu akan membuat kita mendapatkan watch time yang bagus Kalau habis nonton video kita, kemudian dia menonton video kita yang lain Melalui kartu ini, YouTube akan happy Dan video kita tentu saja akan dinilai atau diberi watch time yang bagus Oke, nah sejauh ini saya sudah menggunakan fitur ini dan berhasil mendapatkan view dan watch time yang lumayan lah Saya bahkan sudah menyiapkan apa saja yang akan saya pasang di kartu sejak saya syuting Jadi kalau kita mau promosin video, promosin playlist atau sebagainya Dengan mengatakannya di dalam video itu akan sangat efektif untuk memberi tahu penonton Ya, daripada sekedar muncul diam-diam di sini biasanya tidak terlalu dipendulukan penonton Namun demikian, sebaiknya perhatikan ya Saat memasang kartu itu terutama pada penempatan jamnya itu jangan memasang kartu di awal-awal video Kalau penonton sudah track dengan link tadi, bisa jadi malah meninggalkan video kita Jumlahnya pun tidak harus maksimal, dipasang sampai 5 lah, secukupnya saja Kalau saya biasanya menempatkan kartu itu setelah lebih dari 3.4 video Atau kalau terpaksanya harus di tengah durasi, ya kasih himpuan penontonnya nanti saja setelah video ini selesai Terima kasih telah menonton! Tips selanjutnya Sebisa mungkin link video yang kita pasang di kartu itu masih ada hubungannya dengan video yang kita tonton Entah kesamaan topiknya atau sambungannya Jadi jangan asal pasang video random yang kemungkinan penonton tidak akan tertarik Pemasangan kartu ini dapat dilakukan atau di edit kapan saja Jadi saya punya satu trik yang bisa teman-teman coba Coba buka analitik salah satu video ya Kemudian lihat retensinya Kalau ada video yang sekiranya sudah ditinggalkan penonton di bagian tengah atau menjelang akhir Itu pasang kartu di situ Data retensi ini sudah menunjukkan bahwa pada menu tersebut penonton sudah pada kabur Jadi sekalian saja silahkan kabur Tapi gimana kalau kaburnya ke video kita yang lain Oke saya akan coba ya Promosikan video kita yang lain atau playlist kita di saat penonton sudah mulai pada kabur Terima kasih telah menonton Oke selanjutnya bagian end screen Fungsinya hampir sama Hanya letaknya itu 20 detik terakhir di video kita Dan ada thumbnailnya Jadi kita bisa pasang video, playlist, tombol subscribe dan juga link channel Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!